Masih bersama saya, Ivo Yunika, dalam Kompas Kediri. Saudara berawal dari sang anak yang kecanduan bermain gawai, seorang ibu di kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, menyulap limbah kain menjadi produk bazibuk. Selain menjadi mainan pengganti, juga mendatakan keuntungan jutaan rupiah. Di era modern seperti saat ini, banyak anak kecil mulai kecanduan bermain gawai. Hal itu turut dirasakan oleh Vanistika Laylatul, seorang ibu rumah tangga di kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Ide awal itu muncul setelah seringnya sang anak bermain gawai. Perempuan 28 tahun tersebut kemudian mencoba berinovasi membuat mainan pengganti dengan memanfaatkan sejumlah kain sisa. Berbekal pengetahuan dari media sosial, Vanistika Laylatul merancang bazibuk dengan konsep sederhana. Dengan telaten, ia pun mulai menggunting dan menempelkan kain sisa menyerupai lembar buku. Tak disangka, banyak rekan-rekannya yang tertarik dengan produk inovatif itu. Kini satu tahun berjalan, keuntungan yang didapat mencapai jutaan rupiah setiap bulannya. Satu buah bazibuk dijual dengan harga mulai dari 50 hingga 200 ribu rupiah, tergantung banyaknya lembar kain dan kerumitan konsep. Sementara untuk meningkatkan kualitas bazibuk, kini ibu satu anak tersebut juga membeli kain baru sebagai bahan utama. Kalau ide awalnya sendiri, saya terinspirasi dari anak saya, Muhammad Ravandra Al-Havid. Jadi, saya berpikir karena anak saya sudah mulai besar, bagaimana caranya saya membuat mainan. Jadi, yang sifatnya edukatif dan juga bermanfaat dan juga bisa mengalihkan perhatiannya dari gadget ke sesuatu yang bisa menyibukkan dirinya. Seperti itu. Jadi, akhirnya kita bikin yang namanya busibuk ini. Awalnya sih cuma bikin-bikin iseng, ternyata setelah saya upload, kok ada yang pesan, seperti itu. Akhirnya lanjut ke usaha ini. Berkat bazibuk, kini Putra Fanistika Laylatul tidak lagi gemar bermain gawai. Yang tidak kalah penting, Laylatul kini bisa menikmati penghasilan tambahan dari hasil produksinya. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur